Jajah gitu Saat ini aku masih dalam proses penjajahkan Mengenal satu sama lain Lagi-lagi Ini semua kan butuh waktu Aku gak mau buru-buru Tapi dimana misalnya gak jadi masalah ya? Ya dibilang gak jadi masalah Bisa dibilang ada sedikit masalah juga sebenernya ya usia kan Karena kita berada dalam fase pemikiran yang berbeda Tapi Ya kalau udah jalannya ya jalannya So aku nikmatin aja Tapi bikin di shipping-shipping sama Yasmin sendiri Tapi gak ada keinginan Gio Buat opion yang baju Oke ship jarian gitu Ya kita deket Aku punya sebutkan Jadi markin deket sih Tapi ya Ya aku harus Dia harus melihat aku dulu bagaimana Tapi statusnya apa sih ini? Statusnya? Status pihanakan zaman sekarang gimana sih? Oke itu tuh Oke kita lagi deket aja Tapi Yasmin masuk criteria lo tuh gak kasih Iya lah Kalau gak ngampung gue deketin Kalau masuk criteria lo Nanti masih AKS ini? Masih AKS itu HB 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 Bukan belum berstatus Kita gak tau kan Kalau tanpa status kan tanpa Ini kan belum Bisa jadi Iya bisa jadi kamu Belum memberanikan untuk Mbak Yang ke status itu Bukan belum memberanikan Memang Dibutuh waktu buat dia Butuh waktu buat aku juga Untuk bikin hal satu sama lain Harus Sekarang udah beda project Bagaimana kita bisa Tetap menjaga komunikasi dengan baik Oh ternyata Jino gak bisa jaga komunikasi ini dengan baik Oh ternyata Dia gak bisa jaga komunikasi dengan baik nih Cuek ternyata Ya Cocok gak? Dia bisa terima aku gak? Aku bisa terima dia gak Yuk Tapi apa sih dari Yasmin Yang membuat kamu suka? Ada target Target itu gak sih? Dari aku kan Sudah laku Apa sih cowok? Dulu sendiri ada target gak sih? Dari orang tua gak pernah nanggetin sih Ya jangan sampe Tua-tua banget Cuman yang pasti Ya kalo sekarang dibilang Digolehin nikah sekarang juga Aku gak siap Lu siap Tapi yang pasti Target nikah mungkin yang Yang pasti di atas 30 tahun ya Mungkin Mungkin Tapi pasti yang membuat kamu suka sama Yasmin Yang paling suka Hal yang diri Yasmin yang kamu suka mungkin Kenapa ya? Kalo dia senyum itu kan ada Apa itu? Satu doang lagi Sebelah mana ya Kirim makanan lupa gitu Lucu Terus Anaknya juga Dewasa Untuk usianya dia sangat mature sekali Apa ya? Itu yang aku suka lah Aku suka pasangan yang Dewasa bukan secara usia Tapi secara pemikiran Kenapa orang Salanten mungkin Menurut Ya di atas 30 tahun itu kan aku masih pengen Menikmati masa muda aku Aku masih pengen Spend time sama temen-temen keluarga Tanpa ada Beban gitu ya Aku dimana? Aku belum pulang jam segini Aku masih belum siap Yuk ini kan bulan Cinta ya Mas kasih sayang Valentine Sober ada keinginan Untuk nembak Nanti ini Momen Salantain Kalaupun ada keinginan Masa gue ngomong disini Bukan Nanti kan dia udah tau nanti Ini tayangnya gak apa? Nanti udah tau dulu Gue mau ditayang Abis Salantain Abis Salantain Abis Salantain Abis Salantain Abis Salantain Bener ya Oh iya gue ngomong sekarang nih Ya iya Enggak lah Belum tau You will see lah Aku bukan tipe laki-laki yang romantis Sorry to say perempuan Perempuan-perempuan Cuma kayak Mereka pada tau aku Mungkin gini lah gitu Aku bukan tipe yang Tembak Terus kayak berlutut Kasih bunga Kasih coklat Ya aku pernah ngelakuin itu Tapi ya Dengan cara aku Bukan minta izin ya Cuma aku lebih ke diskusi aja Tawa Aku lagi pengen beli ini nih What do you think? Menurut dia gimana? Karena mau beli aja Kalau memang kamu suka Karena Ya ngapain Kamu bakal pake gak Pikir dulu gitu Sebelum beli Ya itu yang membuat orang dewasa gak sih? Dengan itu kan Kita diasukkan Pemikiran-pemikiran seperti itu Lebih bisa menghargai Uang Lebih bisa menghargai Pekerjaan kita Jadi Dengan itu membuat aku Menjadi pribadi yang lebih dewasa Tanggapan Tanggapan Yasmin Tentang doda proyek lo gimana yuk? Proyek lo di Kain sinetron Ata seri Ya gak apa-apa sih sebenernya Karena memang itu kan Pekerjaan kita berdua ya Sebagai seorang Aktor Ya pasti akan dapat Tauan main yang berbeda Proyek-proyek berbeda Mungkin ada titipan pesan lo Yang ini-ini ada gak? Seperti itu Gak lah Ya itu dia yang aku suka Dia cukup dewasa Dan aku pun juga sama Let it flow aja Terus ternyata Terus ternyata Kanjuan juga gak sih Ken kalau apa-apa Diskusi kalau Untuk pasangan sendiri Diskusi juga gak? Oh pasti loh Ya pasti Dan itu menurut aku tuh Penting banget harus diselesaikan Melihat Eh Apa Sudut pandang dari keluarga ku Orang-orang yang Terdekat ku Ya pasti harus diskusi lagi Kalau asesnya lanjut gitu Gimana? Nah tergantung Maksudnya kalau meskipun gak di asesipun Ya Kalau menurut hati aku Enggak gue bisa fight Ya gue akan fight Meskipun dilarang Tapi kalau di asesipun Dan gue gak mau Ya gue gak mau Sekarang gimana? Maksudnya Di asesnya Gitu lah